Belakangan ini banyak banget sebuah perangkat tab yang menjelma sebagai pengganti laptop dengan aksesori tambahan. Seperti keyboard dan juga menghadirkan tampilan antar muka yang dibuat lebih ramah untuk kebutuhan kerjaan. Tapi nyatanya tetap aja, sebuah perangkat tablet gak akan bisa full menggantikan sebuah laptop karena keduanya menggunakan OS yang berbeda. Karena meskipun di tablet biasanya sudah ada aplikasi PC versi tablet, namun akan ada fitur yang disunat dari aplikasi tersebut. Jadi gak benar-benar full funksional seperti versi PC-nya. Nah, Asus membuat langkah yang menarik nih dengan membuat hal yang sebaliknya yaitu perangkat laptop yang bisa menjelma menjadi sebuah tablet lengkap dengan aplikasi PC dan fitur touchscreen ala tablet. Namanya VivoBook 13 Lite OLED T3300. VivoBook 13 Lite OLED ini menurut gue terlalu ganteng untuk sebuah perangkat laptop guys. Desainnya keren, dimensinya tipis dan udah punya kamera di sisi depan dan belakangnya. Gue sendiri baru pertama kali ya nemuin laptop yang punya kamera belakang seperti ini. Bagian keyboardnya ini detachable dengan mekanisme magnetik sehingga gampang dilepas-pasang dan kokoh. Dan karena dibalik keyboard ini gak ada komponen seperti prosesor dan lain-lain, maka gak akan ada panas sama sekali meskipun dipakai berjam-jam. Trackpadnya responsif banget dan makasih banget Asus gak pelit karena udah bikin touchpadnya lega banget. Jadi enak buat kerja tanpa perlu mouse. Selain itu di belakang layarnya ada back cover magnetik yang berfungsi untuk stand. Sebenernya bagus sih, ini bikin area belakang gak gampang baret. Namun gue sendiri prefer bagian ini buat menyatu dengan bagian keyboard seperti keyboard folio pada umumnya. Ya tapi ini selera sih. Magnetnya sih kuat, jarang sekali lepas dari back panelnya saat buka tutup engselnya. Ketika semua aksesoris pendukungnya dilepas, VivoBook 13 OLED ini memiliki bentuk tab dengan ukuran yang gede guys. Bodinya termasuk tipis dan minimalis. Gak ada lubang e-house disini karena dia menggunakan sistem pendingin pasif. Sama kayak tablet pada umumnya. Pilihan portnya untuk ukuran PC termasuk sedikit namun jika di compare dengan tab Android atau iPad tentunya lebih banyak. Tercatat ada jack audio 3.5mm, 2 buah USB-C, dan 1 buah microSD card slot disini. Di sebelah kanan gak ada port, hanya ada volume rocker, dan di atas ada tombol power. Dari sini kelihatan kalau laptop ini memang didesain dengan konsep minimalis dan estetik. Yang jelas sih kalau misalkan bawa laptop ini ke kantor, bisa bikin temen sekantor minimal nanya nih, kamu pakai laptop apaan? Bagian paling kekuat dari tab atau laptop ini adalah pada layarnya guys. Panelnya OLED dengan luas 13,3 inci, 16 banding 9, resolusinya Full HD, 100% DCI-P3 Color Gamut, kontras rasio 1 juta banding 1, dan kecerahan puncaknya 550 nits HDR. Belum lagi sudah ada segudang sertifikasi seperti VESA Certified Display HDR True Black 500, Pantone Validated, TUV Rainline Certified, dan HCS iCare Display. Nah dengan layar seperti ini, nikmat banget buat konsumsi film-film favorit berjam-jam guys. Ditambah lagi audio di laptop ini garapan Dolby Atmos, jadi makin oke untuk kualitas suara yang keluar dari speaker stereo-nya. Daya tahan baterainya sendiri bisa tahan 6-7 jam lebih sedikit, tergantung dengan penggunaan. Masalah baterainya sih nggak terlalu jadi isu buat gue karena laptop ini bisa di-charge dengan USB-C. Sebenarnya layar ini juga sudah mendukung stylus input guys, sayangnya gue nggak ada stylusnya jadi nggak bisa ikutan nyobain. Ngomongin soal jeroan, laptop ini memiliki spesifikasi yang nggak terlalu spesial di kelas harganya. Prosesornya Intel Pentium Silver N6000 1.1 GHz dengan RAM 8GB LPDDR4X on board. Di tes benchmark di Cinebench R15 bisa dapetin skor 319GB untuk pengetesan awal. Selebihnya untuk tes 2-5 skornya ada di bawah 300, dan grafiknya jenderung turun. Dengan skor segini, untuk kebutuhan kerjaan kantor masih sangat oke. Terlebih memorinya juga tergolong lumayan ngebut guys. Jadi buat buka-tutup aplikasi bakalan cepat dan lancar. Namun jangan berharap lebih buat bisa mainin game-game yang berat. Kalau untuk sekedar game ringan sih masih oke. Sekedar untuk melepas rasa penat di tengah pekerjaan. Jika kalian konten kreator dan butuh perangkat yang cukup oke buat editing on the go, Asus VivoBook 13 Lite OLED ini masih lumayan oke untuk ngedit. Bahkan di pengujian dengan footage 4K dari Daunet Films, masih lancar untuk preview skala 1.4 dengan mode best performance dalam keadaan di-cas. Tapi kalau tanpa di-cas sih memang banyak shuttering-nya. Maklum, video 4K memang berat banget. Untuk rendering footage 4K dari Daunet Films hasilnya butuh waktu 20 menit 51 detik. Bukan yang terkencang memang, kalau dibandingkan dengan laptop dengan harga sekelasnya. Tapi perlu diingat nggak Apple to Apple juga sih. Kalau misalkan di-compare dengan laptop, karena ini bukan pure laptop guys. Yang berarti kalau kalian beli pure laptop, mungkin kalian bakalan dapetin power yang lebih. Tapi kalian nggak bakal bisa dapetin keunggulan dari laptop detachable ini. Oke ini deh guys untuk kualitas gambar dari kamera depannya seperti ini. Dan silahkan didengarkan juga untuk kualitas mikrofonnya seperti apa. Dan sekarang sih jaraknya kurang lebih sekitar satu tangan dari gue ya. Apakah suara dan juga gambarnya bagus menurut kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan sekarang adalah dengan kamera runtama atau kamera belakang ya guys ya. Untuk kondisinya masih sama seperti tadi dengan jarak satu tangan dari gue. Silahkan kalian cek gambarnya apakah bagus dan juga dengarkan kualitas mikrofonnya. Kalau misalkan keadaan laptop atau tabletnya dibalik seperti ini ya. Apakah bagus seperti tadi? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Buat gue sih dengan banderol harga 9 jutaan. Asus VivoBook 13 Slate OLED ini menurut gue oke untuk kalian yang memang suka dan butuh laptop yang bagus dari segi estetika. Fleksibilitas pemakaian dalam artian bisa dijadikan laptop maupun tablet. Dan juga butuh layar yang super duper bening. Tapi harus dipikir lagi buat kalian yang power oriented. Yang memang pengen mengalokasikan budget segitu untuk punya hardware yang sekenceng-kenceng ya. Segitu aja guys dari gue. Komen di bawah kalau misalkan ada pertanyaan. Oh iya untuk link pembelian ada di deskripsi video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ariba amit, see you and bye-bye.